Intro Assalamualaikum, salam dari Dubai Kota kosmopolitan di timur tengah yang membuat saya tak henti berdecah kagum Saya sedang berada di ketinggian 170 meter dan siap meluncur di antara gedung-gedung Ini pertama kali saya melakukan ini, ziplining melalui bangunan di Dubai Dan Dubai memang gak pernah ngebosenin, selalu menawarkan sesuatu yang baru dan saya akan mencoba Ini pertama kalinya khusus buat Anda di rumah Menjelajah dengan kecepatan maksimum 80 km per jam dengan jarak 1 km Seperti burung yang sedang mendukik tajam Oh my god Oh my god Oh my god I'm here Dubai Zip Zip X Dubai Akhirnya dalam 45 detik saja saya sudah sampai sini pendal jaraknya 1 km Seru banget, emang Dubai ini wah banget deh dalam hal memanjakan wisatawannya Ini keren banget Keren banget Jadi setelah turun, kita ditanyain bagaimana testimoninya setelah menuncur tadi Tapi melegakan Hai Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk memberi saya ini Terima kasih banyak Tapi, saya datang ke Dubai bukan untuk bersenang-senang Saya ingin tahu seperti apa kehidupan umat muslim di Uni Emirat Arab Negeri dengan 7 Emirat ini dihuni oleh 8 juta orang pendatang dan 2 juta penduduk lokal atau Emirati Tak heran, meski saya ada di Jazirah Arab, suasananya sungguh berbeda Sangat modern dan multikultur Pria dan wanita Emirati mengenakan baju tradisional yaitu top atau gamis panjang berwarna cerah untuk pria Dan abaya gelap untuk wanita Namun, bukan berarti cara berpakaian ini membatasi kreativitas dan daya beli mereka Welcome to Pray A Cover Byers Lane A Modest Revolution by Islamic Fashion Design Council Uni Emirat Arab Kenapa sih modus fashion ini sangat digaungkan? Karena ternyata angka belanja muslim dunia terhadap fashion modus ini sudah mencapai 3,7 triliun rupiah Dan di tahun 2018 diperkirakan angkanya meningkat jadi 4,4 triliun rupiah Nah, untuk fashion show malam ini digadang-gadangkan akan menjadi fashion show yang paling revolusioner dan juga mutakhir Seperti apa? Nah, kita menunggu dulu nih jam 7 malam Waktunya fashion show, sekarang saya mau keliling dulu ketemu 30 desainer dan juga melihat seperti apa desain mereka Modus fashion atau gaya busana sopan sangat dilirik oleh peminat fashion dunia Tak hanya untuk umat muslim ya, modus fashion disukai karena menampilkan gaya berpakaian yang elegan dan high class Di Fashion Week Dubai kali ini ada sederet desainer yang hadir Tak hanya dari Dubai, namun juga dari London, Paris, hingga Indonesia Serunya di Dubai Fashion Week pengunjung bisa langsung berinteraksi dengan para perancang busana Sambil melihat langsung produknya Mulai dari baju formal, casual, hingga busana olahraga untuk muslimah Seperti brand sportwear dari Inggris ini yang menawarkan baju olahraga ramah bagi muslimah Nah, kalau yang ini adalah Yasmin, desainer dari Underwraps dari Amerika Ya Can you tell me something about your design? So basically Underwraps is organic sportswear They are sweat resistant They are breathable, they are ideal for sportswear So when girls are working out, they have like moisture control Bukan cuma memikirkan pola busananya yang ramah bagi muslimah, Yasmin maju satu langkah Ia memilih bahan yang nyaman digunakan, walaupun seluruh permukaan kulit tertutup Kalau desainer yang satu ini menghadirkan koleksi formal dengan dominasi warna hitam putih Tapi ada kisah menarik dibalik pembuatan produknya Ini adalah hasil buatan tangan pengungsi Amerika My name is Shahid La Asali and I'm from Chicago It's called Blue Meets Blue And we're an ethical humanitarian luxury clothing line We employ refugees in the U.S. to work on our clothing A lot of our stuff is beaded or embroidered Also a lot of it is hand made and hand stitched So we want them to use their skill set Many of them used to be seamstresses in their home country And they're coming to the United States and they're starting all over Subhanallah ya, semangat inspiratif dari desainer asal Amerika ini Gimana? Bagus-bagus ya desainnya Nah, sekarang saya udah lihat dari jauh nih ada desain yang kayaknya menarik mata etnik, batik, songket, pasti dari Indonesia Halo Mbak, Mbak Jessica ya? Iya Gimana nih rasanya seorang dari Indonesia bisa tampil di Modest Fashion by Dubai? Wow, itu yang pasti luar biasa banget Akhirnya kita membawa nama Indonesia di kancah internasional di Dubai lagi kan? Saya sangat bangga ada desainer dari Indonesia loh yang ikut berpartisipasi dalam ajang Dubai Modest Fashion Week Batik dan kain etnik ala Trun Bali bisa dilihat oleh masyarakat dunia Ya fashion show kali ini diharapkan menjadi terobosan dalam dunia fashion Menawarkan hal yang berbeda Tak hanya menampilkan model catwalk yang memeragakan busana Tapi juga ditambah dengan kecanggihan teknologi So, kami datang dengan beberapa strategi baru Pertama, kalian bisa lihat tidak ada catwalk di sini Kami sudah melakukan catwalk Kami menggunakan teknologi proyeksi dan teknologi tinggi yang tinggi Itu hanya mulai Kami memiliki beberapa pelancar untuk event depan Wah, jadi makin gak sabar ya Karena namanya Fashion Week Maka acara ini disenggaraikan selama satu minggu Di sebuah pusat perbelanjaan di Dubai Tepat jam 7 acara dibuka Dan iya, saya merasakan hal yang berbeda Jika biasanya fashion show diadakan tertutup untuk kalangan tertentu Di Modest Fashion kali ini Semua orang bisa melihat dan menilai Sembari melihat model yang memeragakan busana Saya bisa menikmati video profil clothing line Di layar yang cukup besar Wah, benar-benar sebuah kemajuan yang inspiratif Dalam industri fashion dunia Alhamdulillah, banyak hal dan momen penting yang saya dapatkan saat bertandang ke Uni Emirat Arab Sayang rasanya jika kesempatan ini tidak didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video Dan mengunggahnya ke media sosial Agar teman-teman dan keluarga tahu bagaimana keindahan dan serunya Dubai Berada jauh dari rumah dan di bulan Ramadhan Tak berarti lupa dengan olahraga ya Sisakan waktu untuk melemaskan otot Serta mengeluarkan keringat Agar tubuh tetap segar dan semangat Nah, gimana kalau kita lari dari Burj Khalifa Hingga area Dubai Marina Hah, benar sekali Meski lagi di negeri orang Kita tidak boleh ada alasan untuk tidak berolahraga Walaupun itu lagi bulan Ramadhan Kita lagi berpuasa, justru kita harus menyimpan energi Atau menyisihkannya untuk berolahraga Karena ternyata Berolahraga saat berpuasa Justru dapat menambah kita menjadi lebih semangat Nah, kenapa saya olahraga disini? Karena di area Dubai Marina ini Saya punya janji ketemu dengan seorang muslimah yang sangat inspiratif Dia punya list pencapaian yang sangat panjang Nah, sambil menunggu Saya akan pemanasan dulu Karena saya tidak mau kalah dari dia Lanjut ya, pemanasan dulu sekitar 5 menit Sembari menunggu Manal Ya, saya datang di jalan Jadi, saya mungkin menambah lebih lama Tapi, saya harus datang dalam 15 menit Jadi, jaga diri Manal Dan, ada dia Riding jalannya Ya, Manal, hati-hati di jalan ya Saya tunggu disini Nah, itu dia Manal Yeay! Manal, hati-hati Selanjutnya, saya disini Saya berjalan ya Seperti bawang Hai Hai Jangan lupa Bagaimana kamu? Hati-hati saya Saya tak lupa Bagaimana kamu? Bagaimana kamu? You look so pretty Bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Kef Haluqi Oh, wow Itu sangat cantik Bagaimanapun Bagaimana ini? Jadi, mereka yang cantik Bagaimana saya akan melakukannya Bagaimana saya? Saya dari Indonesia. Oh, you're from Indonesia? Oh, wow. We're going to... Yeah, a little bit. Haliland. Khaliland. What's your name? I'm Nadila. Perfect. You're done, girl. Perfect. Hi, everyone. Can you say hi to my friend Indonesia? Hi, Indonesia. Shit, I think I'm very loud. No, that's all right. Okay, cool. I love Indonesia. I haven't been, but I know this year I might come. I have a feeling. Okay, okay. I have a feeling. Okay. Really? Hihihi, kok jadi saya naik sepeda sih? You're good, you're good, you're good, you're good. Ini dia nih, Manal Rostom. Seorang atlet muslimah kelahiran Mesir yang kini menjadi pelatih olahraga di Dubai. So, you are the first hijabi featured by... Yeah. That's right. Worldwide sportswear brand. I should say that. So, how do you feel? So, it's a big honor and only girls who cover will understand what it means. You know, and how profound it is as an achievement, as an accomplishment as well for hijabi girls to make headlines like this. So, Alhamdulillah. Manal sudah giat berolahraga sejak remaja. Hingga kini ia sudah mendaki sembilan gunung dan ikut puluhan ajang maraton di dunia. Sekarang saya mau ikut menu latihan singkatnya Manal nih. Boleh dicatat juga ya untuk berolahraga di rumah. Mudah kok hanya berganti gerakan setiap 30 detik. Pertama adalah squat alias jongkok hingga lutut membentuk 90 derajat. Lalu lancas kaki kanan dan kaki kiri. Ternyata cukup melelahkan ya. Nah, untuk olahraga di bulan Ramadan, lakukan 10 menit sebelum berbuka puasa. Agar cairan tubuh tetap tercukupi, usai berolahraga. Masih belum cukup, Manal pun menantang saya berlari. Wah, kalau ini sih saya sudah pasti kalah nih. Untuk berolahraga, Manal memilih untuk menggunakan hijab bentuk pashmina. Tentunya dengan dalaman hijab agar tidak licin saat dikenakan. Jadi sekarang saya akan menantang Manal untuk menggunakan hijab. Siapa yang lebih cepat dan siapa yang paling bagus? Anda sudah siap, Manal? Anda faham apa yang saya katakan? Tidak. Saya akan menantangkan kamu untuk menggunakan hijab. Oke. Yang lebih cepat dan lebih baik. 1, 2, 3, go! Saya sudah selesai! Saya sudah selesai! Saya sudah selesai! Saya seperti, saya akan berada. Saya akan berada. Saya akan berada. Tidak, kita punya pabrik yang berbeda. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, jangan. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Wah, seru ya. Namun pribadi yang asik dan seru ini ternyata punya kisah menarik dalam hidupnya yang berhubungan dengan hijab. Manal punya satu akun sosial dengan nama Surviving Hijab, mengumpulkan ratusan ribu muslimah di seluruh dunia yang punya aneka kisah tentang hijabnya. Lalu mulailah wanita usia 38 tahun ini mengumpulkan ratusan ribu muslimah dunia dengan kisah yang sama. Mereka berjuang mempertahankan hijabnya, saling memberi dukungan, semangat, dan kekuatan agar tetap menjaga hijab. Wah subhanallah, kisah yang sangat inspiratif dari seorang Manal Rostov. Dari Dubai di Uni Emirat Arab, kita ke Azerbaijan yuk di Eropa Timur. Terjauh kok, hanya 4 jam perjalanan udara. Hmm, bukan ke ibu kotanya Baku, saya tertarik dengan satu desa kecil di Azerbaijan, Hinalik namanya. Desa Hinalik cukup terpencil, terletak di pegunungan Kalkasus, Rayon Kuba. Penduduk desa ini adalah peninggalan periode Albania-Kaukasia, dan salah satu desa cukup tua di dunia dengan usia 5.000 tahun. Penduduk desa Hinalik adalah muslim. Beberapa tahun terakhir, Hinalik mulai terbuka dengan pendatang yang ingin bertamu dan melihat kehidupan desa. Seperti keluarga Rauf yang menyambut saya siang ini. Assalamualaikum, saya bersama dengan Gunara Khanim alias Nyonya Gunara, salah seorang warga di desa Hinalik di Azerbaijan, di mana desa ini dipercayai merupakan keturunan dari Nabi Nuh dan sudah berada di sini sejak 5.000 tahun yang lalu. Meski sederhana dan tinggal di tempat yang jauh dari kota, keluarga Rauf dan Gunara menyajikan yang terbaik untuk tamunya loh. Bahan-bahan masak yang digunakan adalah hasil tanam dan ternak sendiri. Menu siang ini adalah kentang telur. Kentang dimasak dengan mentega, serta ditambahkan 9 butir telur dan juga garam. Kocok hingga tercampur rata, kemudian dimasak selama 10 menit sampai matang. Nah sekarang kita akan membuat satu makanan khas dari Azerbaijan dan bisa ditemukan di seluruh kota Azerbaijan namanya kutap. Nah kutap ini ada beberapa macam, salah satunya adalah menggunakan sayur-sayuran seperti ini. Kutap adalah sejenis roti yang menjadi menu utama masyarakat Azeri. Terbuat dari adonan tepung terigu, ditambah garam sebagai perasa yang dibentuk bulat. Adonan tepung terigu tersebut kemudian dilebarkan dan dipipihkan dengan menggunakan rolling pin. Untuk kutap yang polos, adonan tipis bisa langsung saja dimasak. Tak perlu lama, kutap segera matang. Nah jika ingin kutap dengan isi, tinggal tambahkan daun-daunan yang sudah dicincang halus berserta keju domba. Lalu panggang kutapnya. Kentang telur serta kutap, menu sederhana namun rasanya mewah. Karena disajikan oleh warga Hinalik, desa di Pegunungan Kaukasus. Gunara dan keluarga hidup dari hasil ternaknya sendiri. Mereka punya 30 domba dan belasan ekor sapi. Hasil utama dari domba dan sapi adalah susunya, yang kemudian diolah menjadi keju. Keju dari Hinalik terkenal segar dan lezat. Biasanya keju selalu ada bersama menu makanan lain. Masya Allah, luar biasa ya. Saya masih selalu tidak menyangka bahwa di tengah kehidupan, geliat, perkembangan negara di Eropa Timur masih ada satu desa terpencil. Dan sekarang saya sedang menuju satu masjid, namanya Masjid Jumat. Desa Hinalik menyimpan banyak sejarah. Namun sayang, tak banyak orang yang bisa menjelaskan dan menceritakannya. Di masjid yang tak banyak tersentuh ini, kami mengakhiri kunjungan di Hinalik dengan sholat asar berjamaah. Jangan lewatkan inspirasi kehidupan muslim seluruh dunia hanya di Jazira Islam Trans 7. Terima kasih.